Intro Selamat malam penontonku yang kece-kece di studio, apa kabar? Baik! Senang gak sih bisa ada di sini? Senang! Coba saya pengen tahu angkat tangannya siapa yang di sini selalu nonton Sarah Sean setiap malam, Senin sampai Sabtu? Yeay! Semuanya! Semoga mereka tidak mengangkat tangan mereka seolah-olah karena ada paksaan dari saya ya. Semoga benar-benar ya. Senin sampai Sabtu. Kalau mungkin di antara kalian yang lagi nonton ada teman-temannya yang bilang, Aku gak bisa dapetin net TV. Oh my God! Gak masalah ya. Bisa download aplikasinya lewat App Store atau Play Store. Bisa juga streaming live di netmedia.co.id atau nonton Youtube. Ada yang pernah nonton acara ini lewat Youtube? Gak tahu Youtube itu apa? Selalu dari TV ya? Pada dapat net semua ya? Keren! Kamu saya malam ini keren-keren banget. Nanti akan ada yang mau ajak saya olahraga. Karena katanya, Sarah harus olahraga deh. Kamu tuh kece tapi kurang sedikit mungil katanya gitu. Dia enggak, dia gak bilang gendut. Kurang sedikit mungil. Jadi nanti saya mau diajak olahraga. Tapi tamu saya yang pertama ini kece banget juga. Semoga dia gak ngajak saya olahraga ya. Fahri Albar! Selamat malam. Ayy ngasih aku bunga. Kelihatan gombal banget ya. Ini kamu ngasih aku bunga. Enggak dimarahin sama pacar kamu? Enggak mungkin. Enggak mungkin dimarahin karena bunganya bunga plastik. Ini pasti dari tim kreatif. Apa kabar, Ayy? Baik. Sehat? Sehat. Aku sehat sekali. Silahkan duduk, Ayy. Saya harus terus terang sama semua yang ada di sini. Saya tuh pernah ikut satu produksi ya. Kebetulan kita terlibat satu produksi bersama-sama ya. Kita syuting beberapa bulan waktu itu. Dan saya tuh ngefans banget loh sama dia. Itu waktu itu kita udah pernah ketemu sih beberapa kali. Mungkin di tempat-tempat pergaulah. Lihat-lihatan doang. Lihat-lihatan. Gitu ya. Itu kayaknya aktor, aktor, aktor. Tapi terus saya pernah ngeliat dia di beberapa film juga. Saya suka banget. Dan akhirnya saya terlibat satu produksi. Saya ngefans banget. Saya pikir gini. Oh my God. Saya terlibat satu produksi. Dan pasti nama saya akan melambung lagi. Popularitas bertambah. Ternyata gak tayang produksinya ya. Gak. Eh, kira-kira tuh gak tayang karena ada aku gak ya? Gak tahu. Gak ya? Bukan ya? Bukan. Ayu hari ini diantar pacar ke sini ya? Hah? Diantar pacar ke sini? Iya. Diantar pacar gak? Gak tahu. Itu perempuan yang datang sama kamu. Siapa yang cantik banget yang udah pasti lebih tinggi dari saya? Tetangga? Gak mungkin supir taksi dong. Terlalu kece dia. Ada artikel yang memberitakan suatu hal. Aku mau tanya soal artikel ini. Nanti sebentar lagi artikelnya dimunculin. Jadi katanya aku diminta untuk bicara soal percintaan kamu. Tapi sebetulnya aku tuh suka deg-degan kalau ngomongin tentang percintaan seseorang gitu ya. Tapi ini ternyata ada artikel yang mengatakan. Ibunda resui Fahri Albar pacari Renata Kusmanto. Apalagi kalau pacari aku. Gebrak meja kayaknya ibunya. Eh, kenapa resui? Emang tadinya ada gak resui atau apa? Enggak dong. Langsung oke ya? Enggak. Enggak ada masalah. Aku pun gak tau itu artikel dari mana maksudnya. Oh iya? Kadang-kadang suka ada artikel-artikel muncul itu kamu berasa gak pernah diwawancara soal kayak gitu-gitu? Enggak tau. Coba nanti saya nanya sama mama saya. Iya bener. Oh iya ya? Mama-mama kenapa gitu ya? Enggak, mama ngerestuin. Oh iya, emang ngerestuin? Ngerestuin. Ngerestuin ya? Enggak. Ngerestuin gak ngerestuin? Amin. Coba kalau misalnya kamu diminta menggambarkan pacar kamu yang sekarang ya. Kalau dia sosoknya superhero, boleh superhero Indonesia, boleh pewayangan, boleh dari luar juga. Dia seperti siapa sosoknya? Kenapa? Mungkin dia bisa menghilang. Superhero? Iya. Superhero atau karakter dari Disney? Oh boleh, boleh. Oh karakter juga boleh. Oke, oke boleh, boleh. Boleh, boleh. Silahkan. Cabe. Ngeri ya tiba-tiba ketawa gitu. Kalau aktor tuh gitu ya. Gila terlatih sekali. Tengah Princess Aurora. Princess Aurora, oh my God. Kok bisa sama-sama aku ya pacar kamu? Aku tuh tetangga aku tuh selalu kalau misalnya aku lewat depan rumah mereka, mereka, oh my God Princess Aurora ya. Eh enggak, sarasean gitu. Princess Aurora emang siapa tuh? Temannya Prince Aurora. Princess Aurora kenapa kamu bilang dia seperti Princess Aurora? Princess Aurora kan yang di Sleeping Beauty bukan sih? Yang dimana? Sleeping Beauty. Sleeping Beauty. Iya kan beneran. Oh kenapa dia tidur terus? Iya dia suka tidur. Suka tidur? Dia paling senang tidur. Paling senang tidur? Sama juga kayak gue. Paling senang tidur. Jadi kalau misalnya di lokasi, emang kamu suka nemenin dia kemana aja? Kalau dia kerja suka nemenin enggak? Kadang-kadang. Kalau kamu kerja dia suka nemenin enggak? Iya. Suka nemenin juga? Iya dong. Aku dikasih tahu bahwa katanya beberapa orang pernah masuk ke kamarmu. Sebetulnya waktu kamu lagi tidur tim kreatif dari Sarasen pernah masuk ke kamarmu. Katanya kamu tuh, aku enggak tahu koleksi atau tidak, beberapa action figure. Betul atau enggak? Benar cuma beberapa yang enggak terlalu banyak. Action figure itu apa aja sih yang ada di kamarmu? Dari segala jenis, kalau misalnya aku ngelihat ada misalnya di display ada yang keren gitu. Enggak usah aku tahu pun siapa itu tapi keren. Untuk dipajang gitu? Ini ada artikelnya. Kalau ini sih artikelnya katanya koleksi superhero. Tapi bukan ya? Enggak, enggak actually superhero. Jadi ada, ya contohnya ada, siapa yang dapat nih? Nah, ini tim kita masuk ke kamarmu. Sorry, enggak apa-apa ya? Enggak boleh? Wow, net keren. Keren ya? Net keren. Iya, kita jadi ini memang beda dengan televisi lain. Di net ini kami melatih beberapa laler-laler. Untuk masuk ke rumah-rumah selebritis dan kita tuh keluarin biaya besar untuk kamera yang mini banget. Kecil banget ditempelin di laler-laler gitu, jadi masuk-masuk gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin kamarmu sempet banyak laler. Don't worry, bukan karena kamu bau badan. Itu karena dari net. Jadi ada berapa totalnya? Bukan superhero action figure-nya? Kalau total suruh ngitung, saya enggak tahu. Tapi kenapa itu bukan dibilang koleksi? Kalau banyak lebih dari 10 bisa dibilang koleksi dong? Enggak? Ya, lebih dari 10, 15, 20, 22, 23. Itu sejak kapan suka beli-beli atau ngumpulin action figure? Dari dulu emang passionate sama film kan. Sebetulnya lebih karakter-karakter di film sih. Terus juga musik juga banyak. Ada kayak Kiss, apa, Matuli Crew, apa, banyak lah. John Lennon, semuanya berbentuk action figure. Action figure. Tapi sebetulnya lebih fokus ke statue. Yang resin. Oh, yang itu ya. Itu sebetulnya segede apa sih? Segini ya biasanya. Ada yang 12 inch, ada yang 18 inch. Itu kan banyak yang base dari film. Tadi kamu sebutin karakter film. Film sama musik. Film sama musik. Ada enggak dari beberapa karakter itu? Karena kamu seorang aktor, ngebayangin bahwa... ...guak pengen banget deh suatu saat mainin karakter itu. Suka ngebayangin gitu, menghayal-hayal gitu. Kayak, aku sering menghayal tinggi dan jadi supermodel. Enggak boleh danya. Menghayal dari salah satu... Oke. Menghayal dari salah satu statue yang ada. Iya, atau memainkan, mendapat peran sebagai salah satu dari itu. Mendapat peran dari salah satu dari mereka, enggak ya. Karena mereka udah ada peran masing-masing. Tapi ngajak ngobrol mereka sering. Kamu ngajak ngobrol mereka? Serius? Oh ya? It's okay, it's okay. Gue cuma pengen tau aja kalau ngajak ngobrol kayak ngajak. Coba ya, misalnya aku ya. Action figure ya. Lo ngajak ngomongnya gimana? Coba. Udah, Sar? Ayo dong. Kenapa enggak lo yang ngajak gue jadi gue, gue yang jadi action figure? Aku enggak pernah ngajak ngomong action figure. Aku tuh lebih sering ngajak ngomong cowok kece kayak kamu. Tapi ini ganteng ya kalau jadi action figure ya. Harusnya aktor-aktor Indonesia juga ada. Ada enggak sih aktor-aktor Indonesia action figure-nya gitu? Mestinya ada. Mestinya ada ya? Mestinya dibikin ya? Ada beberapa pematung yang mereka karena suka sama karakter film. Misalnya, salah satu contohnya aku pernah dapet dari karakter film. Salah satu film aku, dia buatin khusus buat aku. Yang mana? Film apa? Kala, habis itu pintu terlarang juga. Oh iya eh. By the way aku suka banget kamu di pintu terlarang. Kamu menakutkan loh di situ. Ya bener. Itu udah pada nonton belum? Udah. Karena kamu udahnya ragu-ragu. Pasti nontonnya gini ya. Suka banget tapi keren-keren. Itu keren banget di semua film-filmnya. Oh iya kamu dibikinin, jadi itu sekarang ada di kamar di salah satu itu ya. Keren. Harusnya tadi foto itu ada enggak sih? Kita enggak ngeliat kalau foto itu ada. Enggak, itu ditaruh di gudang. Kenapa ditaruh di gudang? Karena supaya, enggak, bukan gudang ini maksudnya simpel buat disimpan. Disimpen, diamankan. Diamankan ya. Mungkin itu satu-satunya di Indonesia saat ini. Oke. Kita main tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan karakter. Boleh diminta ada stikernya mana? Sebentar ya. Ini mau ngapain? Maaf ya. Aku tuh disini hanya kulik juga. Jadi aku hanya menuruti apa yang diminta oleh produser dan juga tim kreatif. Aku akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalau sampai kamu salah menjawabnya, berarti kamu harus saya tempelin stiker. Masih bagus, tudusannya saya salah. Kalau saya sarah, orang kan jadi bingung. Oke, enggak usah tempel di jidah, tempelnya boleh di mana aja. Eh, bikinin aku dong kaos kayak gini. Aku suka disangka Indy Barents. Iya. Kadang-kadang aku suka disangka Renata. Renata model. Terus tempel, saya salah. Iya, kamu salah. Oke. Pertanyaan yang pertama. Sailor Moon ya. Ada berapa anggota geng Sailor Moon? Sailor Moon tuh gak geng ya? Emang, Sailor Moon. Lima. Ih, gampang banget ya. Lima, betul. Oke. Itu kecepatan ya, kasih gambarnya. Pertanyaan berikutnya. Sorry, salah teknis, sorry. Apa warna ikat pinggang Superman? Jangan dikasih lihat dulu gambarnya. Kuning. Apa warna ikat pinggang Superman? Kuning. Benar kuning. Oke, boleh kasih lihat. Warnanya adalah gold. Boleh jawaban kuning gak? Boleh ya, gold is kuning. Gak ada gold warna merah. No, no, kuning itu. Iya, gold itu kuning. Gak masalah. Zaman, ya. Gue di bagian lo men, gue di pihak lo. Enggak aja. Ada berapa gambar laba-laba di kostum Spider-Man? Tiga. Tiga? Dimana aja? Lagi ngumpul di sini ya, Arisan? Atau nyebar-nyebar? Ada yang lagi ke paha? Enggak, sebetulnya dua sih. Berapa? Dua, dua. Benar dua? Benar. Ada dimana aja dua? Dampan belakang. Depan belakang. Satu lagi kemana ya? Katanya ada tiga. Boleh kasih lihat gambarnya? Satu di depan dan yang di belakang kita percaya deh sama Spider-Man. Oke, ada. Betul, bagus. Berikutnya, siapa nama kecil gatot kaca? Nama kecil. Kalau kata gue sih, gat. E, gat. E, gat. Tertukar. 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 Nama kecil. Aku dulu baca semua itu. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Bentar. Oke, kita kasih waktu. Tenang aja, ini acara satu jam. Aku lupa, cuman. Jaya tertukar. Lupa. Jabang. Jabang? Jab. Hampir. Jabang? Benar. Benar, hampir. Udah, sampai situ aja. Jabang. Ada yang tahu? Jabang. Jabang. Ada yang tahu? Jabang. Jabang tetuka katanya. Iya, itu. Iya, bagus. Silahkan dipakai di mana aja, di bajunya aja. Oke, itu dia tuh. Ada tulisannya kan di selendangnya, Jabang tetuka. Pertanyaan berikutnya. Gambar apa yang ada di kepala Wonder Woman? Gambar apa, sir? Gak tahu. Gambar mikrofon kali. Di, di ininya, yang di mahkotanya itu loh, di ikutan gitunya. Ada gambar apa? Bintang. Gambar bintang? Apa, Taurus, Capricorn? Yakin? Yakin gak bintang? Bener gak? Bintang atau matahari? Gue kasih pilihan. Atau sepatu kaca? Bintang. Bukan matahari? Bukan. Salah ya? Masa bintang sih? Please deh, Wonder Woman. Gue kasih kesempatan nih, biar lo gak pasang-pasang ini lagi. Matahari? Matahari? Yakin? Wonder Woman, man. Lo lebih sering ngeliatin Spider-Man daripada Wonder Woman. Wonder Woman. Ini doang, masa sih? Bintang. Bukan matahari? Bukan. Serius? Bintang. Satu. Lo jangan bikin gue ragu. Dua. Bintang. Tiga. Oke kasih liat gambarnya. Ya. Itu gambar bintang. Dia belinya di matahari waktu lagi diskon. Garing gak usah ketawa. Ya, pertanyaan berikutnya. Peragain gaya khas dari Saras 008. Tau gak gayanya? Gue kasih pilihan. Atau gambar alay? Tau gak? Saras 008. Pilihan tapi dari itu? Iya. Ya udah. Gitu? Gitu. Oke. Bisa kasih liat gambarnya? Saras? Sahas? Oh, beda. Salah. Oke. Silahkan dipasang lagi. Alah, seorang tau. Emang tau jawabannya. Hahu, hahu. Oke, jangan kemana-mana. Abis ini saya akan undang seorang pembalap yang kece banget. Yang katanya dia kesini mau ngajak saya kebut-kebutan. Saya mau ingetin aja untuk semua penonton yang ada disini malam hari ini. Kalian semua sudah sempat makan malam dong? Sudah. Sudah kan ya? Oke, saya gak peduli makan malamnya tadi atau kemarin. Pokoknya udah makan malam ya. Nanti di segmen berikutnya saya akan ngajak Anda semua untuk olahraga. Please. Supaya kelihatan kayak saya pembawa acara yang asik. Bisa membawa suasana. Kalian ikut olahraga ya. Nah gitu ya. Oke. Soalnya kan kalau misalnya nanti dilihat di TV gitu. Hah, seharusnya olahraga sendiri. Ngajak orang-orang gak ada yang mau. Jadi kalian nanti acting-acting aja gitu. Jadi kayaknya orang nonton dari TV. Oh my God, acara seru banget gitu ya. Oke. Dan yang nonton acara ini lewat televisi pura-pura. Tadi gak denger aku nge-brief mereka. Oke. Tamu berikutnya sebelum saya undang. Saya mau nanya dulu. Kalau tadi ternyata action figure itu bukan koleksi. Berarti itu bisa dibilang hobi atau gak? Beli itu hobi. Hobi, beli hobi. Beli hobi. Ada hobi lain gak? Kau. Ini hobi lain gak? Banyak. Apa? Hobi yang... Aku tuh setiap ditanya orang seharusnya hobinya apa. Kok bingung? Kalau tuh makan tuh hobi bukan sih? Itu saya hobinya makan. Iya maksudnya kan kayak jajan gitu tuh hobi bukan? Enggak. Kalau saya termasuk hobi. Hobi? Jajan atau makan-makanan di rumah? Krestoran? Segala jenis makanan. Segala jenis makanan? Makanan paling aneh yang pernah dicoba? Berarti kalau segala jenis makanan suka coba-coba abad gitu. Iya, iya. Oh ya? Itu. Anak bebek yang kalau di Filipina itu. Oh itu gak yang dibuka. Tau kan yang itu yang kayak tengah malam katanya. Yang embryo. Itu gak belum. Cicak goreng? Gak ada ya? Iya, belum. Kalau di Thailand kan suka ada yang... Yang aneh-aneh. Iya, yang... Kriket segala macam. Ya itu suka. Kalau gitu yang paling aneh apa? Yang paling aneh. Dendeng kucing. Gak ada kan dendeng kucing di beberapa tempat di Indonesia ada dendeng kucing. Ada? Belum. Oke. Enggak. Katanya semua makanan. Kalau gitu saya mau undang adiknya aja ya. Saya mau nanya dia hobinya apa. Hei Sean Gilel, sini dong. Gitu kalau anak A.B. Itu anak gaul. Oke silahkan duduk. Sean. Kesini ngebut gak? Enggak. Kesini ga ngebut. Oh bareng sama dia. Emang kalau sama dia ga boleh ngebut. Pelan-pelan. Mas saya yang nyipir jadi kan. Yang nyipir siapa? Oh kamu yang nyipir ya. Kamu ga suka kebut-kebutan? Suka lah. Dia justru kebut-kebutan. Jadi Sean ini sekarang lagi mempersiapkan diri untuk ke Inggris. Eh ke Inggris. Oh kemana sih ke Jerman? Untuk ikutan F3 ya. Iya. Formula 3. Itu jadi balapan lah. Kamu ini usianya sekarang adalah? 16. 16 tahun. Yang biasa ikutan Formula 3 itu usianya berapa tahun? Iya dari 18 sampai 22an lah. Jadi sebetulnya kebanyakan dari 18 sampai 22. Berarti kalau kamu 16 kamu bisa dibilang paling muda. Iya memang paling muda tahun ini. Paling muda dan kamu yang pertama dari Indonesia ikutan itu atau gimana? Enggak ada Ryo Haryanto dan saya dan sebelum-sebelumnya tapi tahun ini cuma saya. Keren. Jadi sebetulnya kamu sudah mulai ikut balap-balapan ini dari usia berapa tahun? Dari usia 11. 11 tahun? Iya. Udah bisa dapet SIM gitu ya? Enggak ya? Aku tuh gak ngerti soalnya maksudnya balapan itu memang udah boleh dari usia. Enggak kan kita dapet kayak case kayak kartu izin start balap gitu. Jadi beda tapi di sirkuit aja gitu bolehnya latihan dan ikut balap. Itu kok bisa di usia 11 tahun dari orang tua pada saat itu atau kamu sendiri yang gue pengen banget gitu? Iya untuk saya sendiri ya my dad was pereli kan jadi I had you know he showed me around and I always follow him terus-terusan. Iya jadi akhirnya ke bawah juga dan pertama kali ya you know when you actually drive the car beside him. Oh pertama kali ikut di sebelahnya? Iya abis itu kan lama-lama diajarin untuk nyupira sendiri abis itu kayak adrenalinnya semua itu kayak feelingnya jauh. Akhirnya jadi kepingin gitu ya? Exactly the rush. Kita lihat rekaman profilnya Sean dulu ya. Boleh diputarkan? Oh ya kan? Oke ya kan? Terima kasih telah menonton 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 Apa kata mereka tentang acara aku Beke Gendut lagi Apa kebiasaan kamu kalau bangun tidur Cek HP Coba Ayo jangan ditambah2 Dia bangunin aku Dia bangunin kamu Karena dia selalu Oh iya? Oh manisnya. Soalnya gini, mas bangun, manggilnya mas kan? Mas bangun mas, udah mau maghrib, terlalu tuh dulu seharian. Mungkin dibangunin. Oke, berikutnya ya, berikutnya. Ada berapa mantan pacar? Kamu tau gak berapa mantan pacarnya Sean dan Sean tau berapa mantan pacarnya Ai? Aku kasih 5 detik di kertas yang fresh. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jangan dijawab ya, tunggu dulu. Oke, kamu tau berapa mantan pacarnya Ai, Sean? Banyak sih. Berapa? Kamu jawab berapa? Banyak sih. Ada berapa? Ada berapa? Mantan pacar yang... Gak tau. Gak tau ya, mukanya kan ganteng. Oh mukanya ganteng ya? Biasanya sering bawa ke rumah, tapi ya gak pacar juga kali ya. Ada 20 gak? Sehari. Sehari 20? Keren. Mantan pacar kamu ada berapa? Gak ada pacar. Oh kamu belum ada pacar? Coba jawabannya apa? Kasih lihat. Baru satu, benar? Gak ada pacar. Kayak aku banget sih, mantan pacar aku juga baru satu. Oke, kelihatan. Mereka lumayan deket, ya mau gak mau ya. Karena pasti yang satu perlu pakai kamar mandi di pagi hari. Oke. Ukuran sepatu. Masa gak tau ukuran sepatu. Dek, sekarang lu makin gini gak? Nah iya. Tengah tambah tengahnya. Tiga, dua. Masih jawabannya ya? Enggak, enggak. Masih jawabannya. Oke. Ukuran sepatunya Ai, kamu tau? 45. 45 benar gak? Benar. Bohong? Benar. Oke, ukuran sepatu kamu? 48. 48. 48. 48, oke. Terima kasih untuk berdua. Sebagai hadiah. Eh, ini kamu pake ya di Jerman pas lagi balapan. Emang harus pake baju balap gitu ya? Pake ini aja dalemnya. Pasti. Baju balap itu kan? Wah itu kelihatan. Yang kayak gitu kan? Yang kayak gitu. Ntar udah gitu dibuka gitu pas lagi menang. Itu champagne dibuka terus gitu ya? Pake kayak superhero gitu bukanya. Iya, bukanya. Kayak Wonder Woman. Gitu ya? Kasih lihat gitu ya? Pake gimana tadi? Kayak gitu. Gitu, gitu. Oke. Dan ini untuk kamu kalau lagi ngajak ngobrol action figure kamu. Pake kaos aku. Terima kasih untuk kalian berdua. Sukses untukmu nanti di Jerman. Sukses untukmu di pekerjaan berikutnya. Thank you. Thank you guys for coming. Dan masih ada tamu yang lain. Jadi jangan kemana-mana. Nanti olahraga bareng ya. Tetap di Sarah Sehan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.